Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya ingin bertanya Jika seorang wanita ragu-ragu Apakah dia memasuki masa suci atau masa haid? Maka apa yang seharusnya dia kerjakan? Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya sedikit membingungkan saya Apakah jika wanita ragu Apakah dia memasuki masa haid atau masa suci? Dia di masa apa dulu saat itu? Itu yang membingungkan saya Kalau dia di masa suci Berarti dia hendak memasuki masa haid Jika dia di masa haid Maka dia hendak memasuki masa suci Tapi kalau dia bingung Dia hendak memasuki masa yang mana Kok bisa seperti itu? Tapi sudah lah Jawabannya adalah Periksa Periksa sendiri Apakah ada keluar darah atau tidak Pada umumnya ciri-ciri Mulai masa haid itu adalah keluar darah yang banyak Kalau sedikit-sedikit belum itu Kuning-kuning sedikit atau apa itu belum Tapi kalau sudah keluar lancar gitu Darahnya dan berwarna cukup pekat Maka itu sudah darah haid Itu biasanya tanda-tanda memasuki masa haid Ada pun tanda-tanda memasuki masa suci Artinya tanda-tanda sudah habis darah haidnya Itu dengan Yang mulanya pekat atau kental Menjadi lebih tipis Atau mungkin lebih transparan Atau lebih bening mungkin lebih tepatnya Lebih bening Apalagi kalau sudah putih Bening tidak ada campur kuning-kuningnya Itu maka sudah tanda-tanda Berakhir masa haidnya Dan sudah memasuki masa suci Sudah ada tanda-tandanya Tinggal mengaji Mengaji dan mengaji Tanya kepada ahlinya Terus bertanya-bertanya Terus mengaji dan mengaji Buka kitab-kitab fikir haid Maka tidak akan pernah mengalami Yang namanya ragu Apakah masuk masa haid Ataupun masa suci Allahu'alaikum Terima kasih telah menonton